Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat ngerong stabilitas sektor jasa keuangan di naakhir tahun 2020 tilu masih kariksa. Kita halte dirojong ke permodalan anu HD serta likuiditas anu punjul, tapi kemampu yang harapan ekonomi global anu Sarwate tangtu. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Aulia Fadli Ngebrehken, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di naakhir tahun 2020 tilu kati Tentina Mangfirang Widang. Dina periode Oktober 2020 tilu kredit pembiayaan perbankan Jawa Barat tumuh genep koma genep puluh persen year on year, jadi Rp587,75 triliun kalau lawan likuiditas kredit anumasih kariksa. Rasio NPL gross kacatat tilu koma genep puluh persen. Dari waragat pihak katilu perbankan Jawa Barat dina Oktober 2020 tilu tumuh opat koma 25 persen year on year, jadi genep Rp158,15 triliun kalau lawan likuiditas anu punjul. Perbankan syariah di Jawa Barat G nyatetken tren kinerja anu beginga ronjat, serta luihadebatan anu konvensional. Yaitu hal TKT Tentina pembiayaan perbankan syariah di Jawa Barat beroktober 2020 tilu, ngahontal genep puluh opat koma 57 triliun, serta tumuh tilu belas koma 78 persen. Di menjelang akhir di tahun 2023 ini, OJK masih menilai stabilitas sektor biasa keuangan itu masih tetap terjaga, ini karena didukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga mampu menghadapi berlanjutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global untuk di industri biasa keuangan. Masih Cek Awliya, Dinas Sektor Pasar Modal, Tepika Oktober 2020 tilu nominal transaksi saham di Jawa Barat, ngahontal Rp178,78 triliun, anu karir reana investor retail. Jumlah single investor identification Jawa Barat, Masian upang reana nyata 2,68 juta, atau 22,40 persen tin nasional.